Yang pertama yang kenapa ditahan yaitu karena kita menahan karena ada dua alasannya. Yang pertama adalah alasan objektif yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 Kuhab di mana ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Pertama adalah bekas perkara FM ini sudah dinyatakan lengkap sehingga dikeluarkan P21. Sudah dikeluarkan P21 sehingga dari pihak penyidik melimpahkan bekas perkara kekejaksaan. Sehingga peralian penanganannya menjadi kewenangan daripada kekejaksaan. Tadi dikatakan alasan penahanan adalah memang kewenangan kita. Karena penyidik telah dilimpahkan, kekejaksaan jadi terkantung kewenangan daripada kita. Kalau namanya kenapa ditahan? Yaitu karena kita menahan karena ada dua alasannya. Yang pertama adalah alasan objektif yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 40 Kuhab di mana ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Kemudian di alasan subjektif itu diatur dalam pasal 21 ayat 1 Kuhab mengatakan bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan giri, tersangka dikhawatirkan menjelaskan nomor bukti, dan tiga terakhir tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Itu cuma diatur dengan ketentuan undang-undang yang diatur. Kenapa langsung harus ditahan Pak pada sebelum ada restorasi jasin atau energi jasin? Baik, kenapa langsung ditahan? Memang tadi saya sampaikan bahwa itu semua masing-masing instasi punya kewenangan. Jadi dari penyidik mempunyai kewenangan, kejaksaan juga mempunyai kewenangan. Demikian pula nanti setelah kita limpah pengadilan, menjadi kewenangan pengadilan. Nah, tadi dikaitkan dengan kenapa ada RJ itu, kemarin itu kan sudah ada di penyidikan, memang kewenangan penyidikan, tapi tidak dilakukan RJ. Nah, kalau di kejaksaan menjadi kejaksaan, memang syarat RJ itu sudah diatur oleh syarat pedoman Jaksa Agung. Nah, jadi kita apabila memungkinkan, kita kembali lagi apabila memungkinkan, itu bisa di RJ, Kak. Karena syarat RJ di kejaksaan kita itu cukup ketat, ancamannya itu artinya tidak lebih letak. Maka unat berapa, kemudian ada perdamaian jenisnya antara si korban dengan si pelapor. Itu harus ada syaratnya dulu. Nah, itu mungkin salah satunya nanti, apakah nanti memang ada perdamaian dalam perjalanannya, kita lihat saja dulu kalau memang memungkinkan. Itu pun tidak dilakukan oleh kita, tapi kita harus mendapatkan persetujuan dari Jambidum. Karena itu sudah diatur oleh Syarat RJ. Karena banyak apa sih, banyak takut melarikan diri, takut kehilangan barang COVID, tapi selama ini bukannya seorang NF itu kooperatif, atau di Apores secara apa, khususnya kalau lagi wajib kamu ini? Nah, kami tidak bisa mengomentarin pendapatan dari Bia Apores ya. Dan namun kami mengikuti perkembangannya, karena selama ini kami mendengar informasi memang yang pesan hutang, kadang dipanggil, kadang datang atau tidak, kadang dicemput paksa, itu ya. Tapi kalau di kejaksaan kami belum pernah, karena kan kami langsung buat, langsung kami lakukan penahanan. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan dari jaksa penuntut umum ya, karena kami serahkan semua itu kepada JPU. Bukan saya selaku kajari, tapi saya serahkan semua kepada penuntut umum, karena mereka yang memilih berkas perkara ini. Berkas perkara ini itu sampai saat ini sudah lengkap kah, Pak? Akan segera untuk dipersidangkan atau seperti apa, Pak? Ya, berkas perkara itu sudah nyatakan lengkap dengan diterbitkan P21, sehingga terjadilah tahap dua yang dilakukan pada hari Selasa kemarin, tanggal 25 Oktober 2022. Nah, itu pun tadinya kita berkoordinasi akan dilaksanakan itu pukul 11 siang, tapi ternyata dilaksanakan pada sore hari, kira-kira jam 16. Ya, saya waktu itu memang sudah ada di ruangan, kerja, tapi itu kan saya dapat informasi dari anggota saya, memang ada permohonan, permohonan dari Nikita seperti tidak memakai rompi tahanan ya, dan di Borgol ya. Nah, itu memang sepertinya, ya karena kan yang bersangkutan ini, ya kita kan ada pengawalan juga, artinya tidak membeda-bedakan juga yang bersangkutan kooperatif, dan itulah menjadi salah satu alasan kita juga, pertimbangan manusiaan, artinya, dan karena juga kooperatif dan siap ditahan, karena kan awalnya kan yang bersangkutan menolak untuk kita tahan. Kemudian, yang penting bagi kita adalah pelaksanaan eksekusi tersebut berjalan dengan lancar, dan yang bersangkutan, MN telah kita kirim ke hutan kelas 2A, E2B, saya harap.